Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pandangan Amerika tentang kapal induk mengalami perubahan signifikan setelah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perang. Terutama setelah serangan Pearl Harbor pada tahun 1941 dan selama Perang Dunia Kedua. Kapal induk memberikan kemampuan untuk meluncurkan serangan udara jauh ke dalam wilayah musuh, menghancurkan infrastruktur, dan mendukung serangan darat. Kemenangan-kemenangan penting Amerika seperti pertempuran Midway menunjukkan pentingnya kapal induk dalam perang modern. Sejak tahun 1945, kapal induk tetap menjadi simbol utama kekuatan dan proyektor kekuatan utama Amerika Serikat di lautan di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, terdapat pergantian generasi pelaut, pergantian presiden dan pemerintahan, serta perubahan yang terjadi pada kapal induk AS. Angkatan Laut Amerika memasuki abad ke-21 dengan armada yang dilengkapi oleh kapal-kapal terbesar dalam kelasnya, yaitu kelas Nimitz. Namun, meski dikembangkan pada tahun 1970-an, kapal-kapal raksasa ini telah menjadi usang, dan akan segera digantikan oleh generasi penerusnya, yakni Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford CVN-78 adalah kapal pertama dari generasi baru kapal induk nuklir, dinamai dari Presiden AS ke-38 Gerald R. Ford, yang selama Perang Dunia Kedua bertugas di salah satu kapal induk Angkatan Laut Pasifik. Sejarah kapal ini dimulai pada tahun 2005 dengan penandatanganan kontrak bersejarah antara Angkatan Laut AS dan Northrop Grumman Shipbuilding untuk menciptakan kapal pertama dari kelas baru. Kil raksasa ini diletakkan pada tahun 2009 di galangan kapal Newport News di Virginia. Untuk mempercepat pekerjaan, galangan kapal menggunakan metodologi yang sudah cukup umum dalam merakit kapal besar dari blok-blok prefabrikasi. Seluruh bagian dibuat di pabrik, lalu dipasang di kapal seperti Lego. Pada tahun 2013, perangkitan struktur utama hampir selesai. Sekitar 500 blok elemen kapal disatukan dengan pengelasan di Dermaga. Pada akhir Januari 2013, sebuah menara kapal seberat 555 ton dipasang di dek. Menara ini adalah tempat di mana kendali utama kapal dan operasi udara dilakukan. Beberapa bulan kemudian, kapal induk menerima 4 baling-baling seberat 30 ton. Segera setelah itu, pekerjaan instalasi internal dimulai, yang sama menantangnya dengan perakitan lambung kapal induk. Sementara di dalam kapal, ratusan pekerja merakit dan meluncurkan jumlah peralatan yang luar biasa. Sementara dari luar terlihat seperti kapal induk yang hampir selesai. Terutama setelah pengecatan lambung. Dibutuhkan 757.000 liter cat untuk memberinya warna abu-abu klasik. Pada musim gugur tahun 2013, kapal tersebut diberi nama resminya, yakni Sevy N-78 Gerald R. Ford. Kemudian, dalam upacara peluncuran, putri Presiden Ford memecahkan botol sampahnya di atas lambung kapal. Dalam upacara ini, terdapat simbolisme penting lainnya. Sebagai bagian dari armada, kapal induk baru ini menggantikan USS Enterprise, yang merupakan perwakilan pertama dari jenis kapal yang dilengkapi dengan pembangkit listrik nuklir. Setelah melayani lebih dari 50 tahun, kapal veteran ini pensiun dan meninggalkan armada. Namun, penggantinya mengalami penundaan. Pada awalnya, Gerald R. Ford seharusnya menjadi bagian dari Angkatan Laut pada tahun 2013. Tetapi karena kesulitan dalam perakitan dan pengujian, rencana ini tergeser. Dengan peningkatan waktu pembuatan, biaya pun meningkat, mencapai jumlah 12,8 miliar dolar dan menjadikan Gerald R. Ford sebagai kapal termahal yang pernah dibangun. Masalah dan penundaan utamanya disebabkan oleh komplikasi dalam mengimplementasikan sejumlah sistem yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan pada kapal induk. Struktur keseluruhan kapal sudah siap selama beberapa tahun, sementara sistem internal sedang dikembangkan. Sistem-sistem yang terdapat di dalam kapal adalah inovasi utama dari kapal ini. Secara eksternal, kapal induk kelas Ford tidak terlalu berbeda dari kapal-kapal kelas Nimitz. Kapal baru ini memiliki panjang 333 meter, sama seperti pendahulunya George H. W. Bush yang merupakan Nimitz terbaru. Beratnya hampir sama, sekitar 100 ribu ton. Perbedaan visual yang paling mencolok adalah menara yang direkaya seulang dengan tinggi lebih dari 6 meter dan memakan area yang lebih kecil di deck. Selain itu, menara juga digeser ke belakang. Tata letak ini memungkinkan untuk merancang ulang deck dan membuatnya lebih besar tanpa meningkatkan dimensi kapal. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak begitu terlihat dari luar. Tetapi dengan semua kesamaannya, isi kapal ini benar-benar baru dan jauh lebih efisien. Gerald Air Force dilengkapi dengan sistem pengendalian ruang udara yang paling kompleks yang memungkinkan tidak hanya untuk mengarahkan pesawat dan helikopter, tetapi juga memantau bagian besar langit di atas armada. Inti dari kompleks ini adalah sekelompok radar arah aktif elektronik terbaru. Stasiun-stasiun seperti ini jauh lebih efisien daripada yang klasik dan hanya digunakan pada beberapa pesawat militer serta kapal-kapal terbaru. Dalam pekerjaan dengan kelompok udara yang merupakan senjata utama dari sebuah kapal induk, inovasi terletak pada penggantian katabel uap yang sudah lama dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik yang baru. Uji coba pertama dari emals di kapal dilakukan pada tahun 2015. Katabel elektromagnetik ini adalah presiden pertama dari penggunaan sistem semacam itu pada kapal-kapal militer. Mereka jauh lebih efisien daripada peluncur uap, lebih mudah dioperasikan, dan lebih ringkas. Selain itu, kata pel semacam ini lebih fleksibel dan bekerja dalam rentang masa yang lebih besar yang akan memungkinkan peluncuran optimal baik pesawat berat maupun drone ringan. Jumlah pesawat yang mampu diluncuskan oleh Gerald R. Ford dalam sehari meningkat sebesar seperempat dan jumlah personel yang diperlukan untuk operasinya secara signifikan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk banyak sistem lainnya. Dengan kesamaan visual terhadap Nimitz, Ford jauh lebih terkomputerisasi. Yang jelas, kapal-kapal generasi sebelumnya dibuat pada tahun 1970-an ketika internet bahkan belum diciptakan. Sekarang teknologinya benar-benar berbeda dari kapal-kapal generasi sebelumnya. Dalam menghadapi persyaratan baru ini, Ford menerima jaringan kabel paling kompleks dengan panjang total lebih dari 3.000 km ditambah sekitar 1.200 km dari kabel serat optik. Secara umum, berkat kemajuan teknis ini, jumlah awak kapal sangat berkurang. Kapal kelas Nimitz membutuhkan kru lebih dari 3.500 orang. Ini belum termasuk kelompok udara. Sementara Ford membutuhkan kurang dari 2.600 orang. Ini hampir 900 orang lebih sedikit. Mengingat bahwa volume internal tetap sama, para insinyur berhasil membuat kapal lebih nyaman bagi para pelaut. Keuntungan penting lainnya adalah jantung dari Ford, atau lebih tepatnya, dua jantung nuklir. Kapal dilengkapi dengan dua reaktor nuklir terbaru A-1B yang diciptakan khusus oleh Bechtel Corporation. Salah satu masalah utama Nimitz dalam beberapa tahun terakhir adalah reaktornya. Westinghouse E-4W cukup baik untuk masanya. tetapi sistem on board yang diperbarui ternyata memakan daya listrik dan kemampuan reaktor dengan desain lama terkadang kurang memadai. Reaktor baru memiliki daya termal hingga 700 MW, yang mana ini 25% lebih tinggi daripada pendahulunya. Namun, daya tambahan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk produksi listrik. Menurut indikator ini, Ford melampaui Nimitz beberapa kali lipat. Daya tambahan diperlukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan modern peralatan di kapal seperti katapel elektromagnetik, tetapi juga untuk bekerja dengan sistem-sistem canggih, seperti sistem pertahanan udara laser yang di masa depan dapat menggantikan sistem senjata jarak dekat falangs. Masalah dengan modernisasi Nimitz lama dengan teknologi baru menjadi pelajaran bagi pembangun kapal. Selama penciptaan kelas Ford, awalnya diperhitungkan bahwa kapal akan terus ditingkatkan sepanjang waktu. Sistem-sistem ini serta sejumlah elemen baru lainnya memerlukan studi dan pengujian tambahan yang menyebabkan penundaan dalam konstruksi kapal induk. Sebenarnya, kapal baru siap diuji pada tahun 2017 pada musim semi 2017, kapal induk pertama kali mulai berlayar menggunakan pembangkit listrik sendiri dan segera memulai uji coba di laut. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap pengujian utama, galangan kapal Newport News mengirimkan kapal induk nuklir Gerald R. Ford kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Total ada sekitar 5.000 pekerja galangan kapal yang bekerja pada kapal tersebut. meski demikian, perbaikan dan beberapa pengujian kapal terus berlanjut. Pada tahap awal, kapal ini menerima kelompok udara sebanyak 75 pesawat dan helikopter. Inti dari kelompok ini tentunya akan berisi jet tempur F-35 dan berbagai modifikasi dari F-A-18. Serta banyak mesin terbang lainnya ditambah awak penuh sekitar 4.500 orang. Kapal induk kelas Ford akan beroperasi sebagai bagian dari armada setidaknya selama 50 tahun. Saat ini galangan kapal di AS telah mulai bekerja pada kapal Ford kelas lainnya dan diperkirakan akan ada 10 kapal induk yang diserahkan di mana 5 di antaranya sudah dipesan. Saat ini 2 di antaranya sedang dibangun sekaligus yakni CVN-79, John F. Kennedy dan CVN-80 Enterprise. menurut perhitungan kasar, sebuah kelompok tiga kapal induk yang sepenuhnya lengkap akan menghabiskan biaya sekitar 42 miliar dolar dari Pentagon atau sekitar 630 triliun rupiah. kelas Gerald R. Ford mewakili generasi baru kapal induk yang menggabungkan teknologi paling mutakhir dalam desain dan operasi militer. Kapal-kapal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan pertahanan dan proyeksi kekuatan udara Amerika Serikat di masa depan. Inilah akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!